1, 2, 3, let's go! Jawabnya, Alhamdulillah Bikhoir. Jawabnya bagaimana? Alhamdulillah Bikhoir. Coba Pak Zul tanya ulang lagi ya. Kaifahalukum ayyuhakfulab? Alhamdulillah Bikhoir. Mada darusunal an? Apa pelajaran kita hari ini? Jawabnya, darusunal an al-logatul arabiyah. Bagaimana jawabnya? Darusunal an al-logatul arabiyah. Coba Pak Zul tanya ulang lagi. Tentang pelajaran ya. Mada darusunal an? Darusunal an al-logatul arabiyah. Baik. Teman-teman, pertemuan kita kali ini adalah dalam pelajaran bahasa Arab. Untuk itu, kita di pertemuan yang pertama ini, ad-darsul awwal. Coba kita ulangi teman-teman. Ad-darsul awwal. Perhatikan ya, disini nih. Ad-darsul awwal. Pak Zul sengaja tulis Arabnya, kemudian latinnya, dan juga indonesianya. Biar memudahkan teman-teman semua. Ad-darsul awwal. Atau pertemuan pertama. Yaitu kita akan membahas tentang At-ta'aruf. Tentang apa teman-teman? At-ta'aruf. Atau per-perkenalan. Nah, teman-teman, kenapa perkenalan? Karena sesuai dengan tujuan awal kita, bagaimana agar ketika tamat dari SD, minimal kita ketahui bahasa Arab. Bahasa Arab dasar seperti perkenalan, nanya kabar, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ya. Nah, hiwarun atau percakapan. Nah, teman-teman, mari kita perhatikan percakapan berikut ini. Yaitu percakapan antara Muhammad dan Ahmad. Antara Ahmad dan Muhammad. Oke, kita ucapkan berulang-ulang agar kita lanjut dulu cara pengucapannya ya, teman-teman ya. Coba kita perhatikan. Mulai dari mengucapkan salam. Ahmad mengucapkan salam. Assalamualaikum. Coba diikuti sama-sama. Assalamualaikum. Sekali lagi. Assalamualaikum. Nah, Muhammad menjawab. Ini Muhammad ini menjawab. Waalaikumussalam. Bagaimana? Waalaikumussalam. Oke. Nah, lanjut. Ahmad bertanya lagi. Mas Muka, siapa namamu? Ini, bacanya seperti ini. Mas Muka, siapa namamu? Lalu, Muhammad menjawab. Ismi Muhammad. Ismi Muhammad. Nah, di sini ada bacaannya. Ismi Muhammad. Artinya, namaku Muhammad. Mas Muka, kita tes ulang. Mas Muka, kita tes ulang ya, dari awal ya. Ahmad. Assalamualaikum. Muhammad menjawab. Waalaikumussalam. Lalu ditanya lagi oleh Ahmad. Mas Muka. Coba, ikutin Pak Zul. Mas Muka. Diulangi. Coba, kita ulangi tiga kali. Mas Muka. Mas Muka. Mas Muka. Jawabnya. Ismi Muhammad. Ismi Muhammad. Ismi Muhammad. Ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi, kita pengucapannya harus benar dulu. Di sini, sudah Pak Zul tuliskan pengucapannya. Teman-teman, tinggal mempelajari cara pengucapannya. Mas Muka. Ismi Muhammad. Mas Muka. Ismi Muhammad. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Oke. Ini, percakapan antara Ahmad dan Muhammad. Ahmad dan Muhammad, laki-laki atau perempuan? Ya. Tentu, laki-laki. Nah, di sini kita coba melihat percakapan antara Ahmad dan Muhammad. Coba perhatikan lembar berikut ini, teman-teman ya. Nah, pertama, Ahmad mengatakan Assalamualaikum. Di sini, Ahmad mengatakan Assalamualaikum. Lalu, dijawab oleh Muhammad Waalaikumussalam. Lalu, Ahmad bertanya lagi. Mas Muka, siapa namamu? Ahmad, Muhammad menjawab, Ismi Muhammad. Ismi Muhammad. Oke. Mas Muka, coba diikuti. Mas Muka, jawabnya, Ismi Muhammad. Nah, seperti itu ya. Mas Muka, artinya, siapa namamu? Ismi Muhammad. Artinya, namaku Muhammad. Nah, ini antara percakapan Ahmad dan Muhammad. Mas Muka. Lalu, laki-laki menggunakan K, ya, teman-teman ya. Nah, sekarang ini percakapan yang perempuan. Nah, percakapan. Hiwarul. Ya. Coba kita perhatikan percakapan antara perempuan dengan perempuan. Antara Aisyah. Antara Aisyah dan Fatimah. Aisyah, Fatimah. Ya. Aisyah mengucapkan salam. Assalamualaikum. Fatimah menjawab, Waalaikumussalam. Lalu, Aisyah bertanya lagi. Mas Muki. Nah, Mas Muki. Kalau tadi bertanya ke laki-laki menggunakan K. Mas Muka. Kalau di perempuan, kita menggunakan Ki. Khusus untuk perempuan. Mas Muki. Nah, di sini Pak Juru dituliskan latinnya. Mas Muki. Jawabnya, Ismi Fatimah. Siapa? Ismi Fatimah. Coba kita ulangi baca dari awal ya. Aisyah. Assalamualaikum. Fatimah. Waalaikumsalam. Aisyah. Mas Muki. Fatimah. Ismi Fatimah. Nah, di sini udah ada tulisannya. Teman-teman tinggal membaca dan mengingat-ingat. Mas Muki. Pertanyaan nama untuk perempuan. Lalu, Ismi Fatimah. Nah, Fatimah menjawab. Namaku Fatimah. Atau misalkan kita ganti namanya. Misalkan namanya Ayu. Mas Muki. Mas Muki. Mas Muki. Kita ketemu perempuan namanya Ayu. Kita tanya. Mas Muki. Lalu, dia menjawab. Ismi Ayu. Nah, seperti itu ya. Pertanyaan untuk perempuan. Mas Muki. Kalau pertanyaan untuk laki-laki. Mas Muka. Yang berbeda hanya di bagian belakangnya. Antara Ki dan juga Ka. Nah, kita perhatikan berikut ini. Percakapan berikut ini. Nah, ini ada Fatimah. Ini ada Aisyah. Ini ada. Maaf kebalik. Ini ada. Fatimah. Ini ada Aisyah. Yang ini ada Fatimah. Assalamualaikum. Kata si Aisyah. Lalu, Fatimah menjawab. Waalaikumsalam. Kemudian ditanya oleh Aisyah. Mas Muki. Perhatikan. Di bagian akhirnya berbeda. Mas Muki. Ismi Fatimah. Lagi. Mas Muki. Ismi Fatimah. Coba kita ucapkan dulu tiga kali. Biar ingat ya. Mas Muki. Ismi Fatimah. Mas Muki. Ismi Fatimah. Mas Muki. Ismi Fatimah. Oke. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau ini. Percakapan antara. Muslimah dan muslimah. Atau perempuan dan perempuan. Nah. Oke. Sekian pembelajaran kita ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Tapi sebelum kita tutup. Pak Zul coba tanya lagi. Siapa yang masih ingat. Kalau kita pertanyaan nama untuk laki-laki bagaimana? Ayo. Mas Muka. Ya. Mas Muka. Kalau pertanyaan nama untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan. Mas Muki. Lalu jawabannya. Ismi Ahmad. Kalau laki-laki. Atau perempuan. Misalkan Aisyah. Ismi Aisyah. Tapi. Jawabannya hampir sama. Hanya berbeda namanya saja. Kemudian. Kalau untuk laki-laki. Kita menggunakan Mas Muka. Kalau untuk perempuan. Kita menggunakan Mas Muki. Ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya. Sekian pembelajaran kita ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh.